Al-Fatihah 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 yaitu yang sudah kita bahas adalah tanggung jawab pendidikan iman kemudian yang kedua tanggung jawab akhlak, mendidik akhlak dan yang ketiga adalah yang sedang kita bahas yaitu tanggung jawab pendidikan fisik ya mendidik fisik ini juga bagian daripada tanggung jawab kita nah kemudian masalah pendidikan fisik ini ada beberapa poin ada delapan poin ya poin yang pertama adalah memberi nafkah karena nafkah ini salah satu penopang bagi fisik kita lain sekali ketika nafkah makan, minum, berpakaian itu terpenuhi dengan tidak terpenuhi tentu akan berpengaruh bagi fisik ini sudah kita bahas kemudian yang kedua termasuk mendidik tentang aturan-aturan kesehatan di dalam masalah makan dan minum maknanya keteraturan di dalam masalah makan kemudian memperhatikan gizinya lalu kemudian memperhatikan makanan-makanan apa yang harus bisa masuk ke dalam anak-anak kita ini tanggung jawab kita jadi kita jangan biarkan anak-anak kita ini makan sembarangan ya kalau hari ini itu hampir kalau boleh saya bilang memang makanan itu enggak enggak aman lah, banyak sekali pewarna pengawet maka saya sarankan kepada ibu-ibu kalau memang seperti itu anak-anak injenengan itu suka dengan makanan-makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna saya sarankan agar rutin juga meminum minyak zaitun ya pagi, sore, pagi, sore minimal kalau lah sekali malam saja itu satu sendok makan ini paling tidak untuk memperkecil pengaruh pengawet dan pengaruh pewarna di dalam tubuh anak kita ya ini bagian daripada tanggung jawab kita kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas juga adalah membentengi diri dari penyakit menular maknanya kita tidak membiarkan anak-anak kita bermain dengan orang yang memiliki penyakit yang menular ya kalau itu terjadi dalam sebuah keluarga kakaknya misalnya memiliki penyakit menular maka kita isolasi ya kita isolasi artinya dijauhkan disendirikan untuk sementara diberi pengertian sambil diberi pengertian kenapa sih harus diisolasi biar tidak menular kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat yang sudah kita bahas juga adalah mengobati penyakit ini juga bagian daripada tanggung jawab kita ya mengobati penyakit jadi kalau misalnya anak kita terkena penyakit ya kita obati walaupun kadang obat itu tidak harus pada penyakit-penyakit yang mungkin biasa ya itu tidak harus ke dokter gak apa-apa sebenarnya ada berapa pengalaman kemarin seorang ada anaknya sakit apa sakitnya panas ya kasih aja madu madu 3 sendok kemudian air sedikit itu diantara obatnya kalau berani lagi ya dimandiin malam-malam setelah jam 12 malam dimandiin tanpa pakai air panas air asli air yang memang betul-betul mengalir insyaallah tapi kadang-kadang orang tua gak tegel padahal itu obat itu ya termasuk hujan-hujanan ini hujan-hujanan itu kadang-kadang orang tua melarang saya setelah tahu sedikit tentang masalah air hujan dan manfaatnya itu subhanallah dan nanti pilek pak ya pilek gak apa-apa karena pilek itu sebenarnya mengeluarkan lendir yang ada di disini di dada ya sehingga nanti insyaallah orang yang sudah terbiasa keluar ini apa namanya lendirnya itu justru malah nafasnya itu lega entek bahkan kemarin di video mungkin viral ya itu disemprot pakai suntian jadi suntian itu gak tahu dikasih apa gitu ya akhirnya dijelaskan itu disuntik sebelah kanan nanti lendirnya keluar sebelah kiri bagi anak-anak itu tapi saya sendiri belum praktek itu hanya melihat saja artinya apa cuman lima kutub itu tidak perlu diobati apa-apa ya dalam tanda kutub dikasih apa gitu karena apa hujan-hujana itu bagian daripada obat mandi malam itu juga bagian daripada obat minum madu juga bagian daripada obat jangan dikira itu tidak mengobati itu mengobati dengan izin Allah karena itu hanya wasilah saja sebenarnya makanya ibu-ibu yang memiliki anaknya itu sakit dalam posisi-posisi seperti itu sebenarnya gak perlu stres ya stres ini justru menambahnya penyakit ini masalahnya disitu tapi mengobati penyakitnya itu itu menjadi kewajiban orang tua terhadap anak karena ini menyangkut masalah fisik ya misalnya contoh ya contoh saja asma ada ispa apa ya kalau dalam bahasa ini ya ispa ya ispa itu saluran pernapasan ada indikasi penyakit di masalah saluran penapasan kalau bahasa saya dulu waktu masih kecil itu ya atau gatel-gatel itu hanya ke laut saja ya dibawa ke laut tiap hari gitu Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah kalau sekarang sudah tahu ya namanya ada penyakit-penyakit seperti paru-paru ya kalau anak-anak itu ada paru-paru bahasa itu diajak saja ke kandang kambing ya diajak 15 menit saja gak usah lama-lama ya atau minum susu kambing minum susu kambing kan 1 liternya atau setengah liternya 10 ribu misalnya begitu ya kalau ada kalau tidak ada ya kalau main ke kandang kambing kan apa bisa pak ya coba aja Bismillah insya Allah sudah banyak yang terbukti ya kambing ini memang luar biasa saambuambuni saambuambuni pedus ya iku masih bisa untuk jadi obat dengan izin Allah itu mengobati makanya kita itu sebenarnya gak perlu banyak stres kalau misalnya ada kekurangan kecuali ya patah tulang itu memang dibawa ke sanggal putung lah atau ke rumah sakit biar diobatin gitu ini kan penyakit-penyakit yang kadang-kadang menimpa anak kita itu hanya katel ya kan mungkin pusing panas dan sebagainya ini bisa bisa diatasi sendiri kemudian yang kelima menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain maknanya adalah ya kalau yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu tentang masalah ini yang kelima ini yang kelima ini yaitu berdasarkan kepada hadis Rasulullah S.A.W. la dororo waladiror tidak boleh membahayakan diri sendiri dan menimpakan bahaya kepada orang lain namanya anak kadang-kadang kita mendapati anak ini kalau bermain bermain yang bisa membahayakan diri bahkan bisa orang lain kemarin ada juga viral ini kan kalau tahu juga ada seorang anak karena mungkin sering nonton film atau dia membaca ya membaca lalu dia mencoba untuk membuat layang-layang tapi besar pakai bambu seperti para layang seperti itu dia naik ke atap yang mungkin 2 meter 2 meter lebih sedikit dia mencoba untuk terbang ini namanya akan membahayakan kalau saya sebagai orang tua tentunya akan mencegah tapi ini dibiarkan orang tuanya mungkin tidak tahu ya namanya orang tua kadang-kadang tidak memperhatikan dengan siapa ada berteman sehingga orang ini anak ini mencoba untuk terbang dengan apa yang dia buat coba kita gak bisa bayangkan pakainya bambu kertas lalu dia pegangi itu lalu dia terjun dari jatuh akhirnya itu namanya membahayakan diri dan membahayakan orang lain ya kalau ada orang lain yang disitu dibawahnya coba Masya Allah ini kita cegah itu kewajiban kita sebagai orang tua termasuk petasan ya petasan itu sangat berbahaya anak kadang-kadang tidak tidak memperhatikan dimana dia itu harus bermain petasan itu dia tidak tahu ketika dia bermain misalnya itu di sebelahnya kendaraan yang mana kendaraan itu ada bensinya apalagi mobil Masya Allah orang tidak tahu ya ini kalau orang tuanya tidak memperhatikan sekali lagi ini bagian daripada tanggung jawab kita kemudian ini kemarin sudah kita bahas saya sampai poin yang kelima ini saya hanya sedikit mereview kita masuk pada ke-6 pembahasan ke-6 adalah membiasakan anak ini untuk gemar berolahraga ya gemar berolahraga makanya orang tua ini bagaimana dipilihkan lah anak ini senangnya apa gitu ya yang realistis saja maksud saya ya ada juga sih orang tua yang memang mau menuruti anaknya itu dengan senang misalnya maaf olahraga trail pakai motor itu ya kalau itu terlalu mahal lah karena kita itu pasukan elit ekonomi sulit ya tidak mungkin semuanya menggunakan seperti itu yang murah saja ya yang murah saja sebab apa ini dalam rangka untuk mewujudkan Quran surat al-anfal ayat 60 kenapa kita itu berkepentingan untuk tanggung jawab mendidik fisik anak ini karena mengamalkan Quran surat al-anfal ayat 60 disitu Allah berfirman wa'iddu lahum mastato'atum min kuwah dan siapkanlah untuk menghadapi mereka mereka itu siapa ya musuh-musuh Allah dengan apa kekuatan apa saja yang kamu sanggup ya diantaranya adalah kekuatan fisik begitu pula ketika Rasulullah SAW juga bersabda al-mu'minul kawiyu khairun wa'ahadbu ilallah minal mu'minin do'if mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah nah ini kalau seperti ya bapak-bapak atau suaminin jendengan ini ya generasinya sudah suruh lari 100 meter aja udah gak bisa berdiri lagi kadang-kadang ya ya minimal renang lah begitu karena fisik inilah Islam mengajak untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana bisa mempersiapkan diri dengan kekuatan fisik yaitu dengan berolahraga diantaranya yang dianjurkan itu renang misalnya kemudian melempar melempar itu adalah memanah kemudian menunggang kuda ini merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW yang diuratkan oleh Imam Atta Broni ya bahwa beliau bersabda segala sesuatu yang bukan termasuk dikir itu ya dikir itu yang maksudnya kepada Allah maka itu termasuk perbuatan sia-sia jadi perbuatan apa saja yang tidak termasuk dikir itu perbuatan sia-sia kecuali empat hal yang pertama yaitu berjalannya seseorang diantara dua tujuan untuk apa memanah jadi kalau panah-panahan itu itu tidak termasuk dikategorikan perbuatan yang sia-sia kemudian yang kedua watak dibuhu Farol Syahu yang kedua adalah mendidik kuda atau menunggang lah gitu ya kudanya mendidik kuda kuda biar bisa jalan cepat kemudian biar bisa melompat kemudian kita sendiri nunggangi gitu itu juga tidak termasuk perbuatan sia-sia jadi kalau punya anak bermain kuda seperti itu udah biarin aja itu tidak termasuk perbuatan sia-sia karena punya kepentingan yang ketiga yang ketiga yaitu bercanda dengan keluarga jadi suami guyonan sama istri istri guyonan sama suami atau dengan anak bercanda itu tidak termasuk perbuatan sia-sia maka kalau jenis di rumah banyak bercanda dengan suami atau istri itu termasuk perbuatan yang dihitung sebagai perbuatan yang tidak sia-sia ya maka sering-seringlah bercanda terserah dengan bagaimana jenisnya mau bercanda mau peta umpet atau mau ide-idean atau apa terserah yang penting bercanda kadang-kadang suami tidak mau memulai dulu yang jenisnya yang memulai kadang ada yang suaminya dingin ada yang istrinya juga dingin suami harus memulai ini penting ada kerjasama namanya makanya itu saya sebut sebagai bentuk komunikasi non-verbal bentuk komunikasi non-verbal itu adalah dengan sentuhan-sentuhan ini perlu dikuatkan kemudian yang keempat watak limu siwahah mengajari berenang jadi jenisnya harus paham ini ketika di kolam renang itu bukan bermain air tetapi mengajarkan berenang kebanyakan kita itu kalau kolam renang itu bermain air jadi dibiarkan anak itu bermain air padahal harusnya apa mengajarkan berenang ya Alhamdulillah saya diberi oleh Allah SWT ilmu untuk mengajarkan teknik berenang cepat padahal saya sendiri belajar berenang itu bertahun-tahun gak iso-iso tapi setelah diajari sama orang tekniknya kemudian saya tangkap tekniknya saya gunakan sendiri ternyata Alhamdulillah bisa terus kemudian saya tularkan kepada anak saya bisa dan saya tularkan kepada orang lain juga bisa jadi anak umur mungkin anak laki-laki umur segini insya Allah sudah bisa ya dan kalau mengajari itu tidak pada tempat yang cetek itu enggak yang dangkal bukan langsung yang 2 meter ya insya Allah bisa insya Allah mungkin 1-3 kali pertemuan lah bisa jadi 1 ketika kalau punya anak belum bisa berenang bapaknya gak bisa berenang nah nanti kalau pas saya lega libur ngomong aja sama suami anak-anak indewi diajari gitu mungkin 2-3 orang gak apa-apa nanti kita ke kulam renang insya Allah insya Allah karena sudah saya buktikan anak-anak itu ternyata bisa ada orang itu SD anak SD itu lagi berenang waktu itu saya masih berenang dengan anak-anak saya ada anak-anak SD itu cubak-cubuk cubak-cubuk begitu kemudian saya caundang mau gak kamu saya ajarin renang mau pak betul ya subhanallah saat itu juga dia bisa nah itu teknik seperti orang belajar membaca Al-Quran kan teknik kan dengan teknik itu ternyata bisa lebih lebih cepat ya tidak seperti dulu waktu saya kecil kan alip patah alip kasrohi gitu alip domah ua iu sekarang kan sudah tidak begitu gak ada teknik begitu makanya cepat-cepat baca Quran itu hari ini karena apa itu ada teknik renang juga seperti itu ya renang itu subhanallah ketika tekniknya benar itu bisa saya waktu itu diajari cuma sekali ya Alhamdulillah bisa ini diantaranya berenang maka ajari berenang bukan bermain air kebanyakan orang tua itu membiarkan anaknya itu bermain air tidak diajari renang ini kesalahannya disitu kemudian camara imamullah diriwetkan oleh imam muslim di dalam sohihnya bahwa rasulullah sasalam membaca firman Allah wa'idu la'um mastato' tumming kuah ya yaitu Quran surat al-an fal ayat 60 kemudian beliau bersabda Allah innal kuwatar romyu Allah innal kuwatar romyu Allah innal kuwatar romyu sesungguhnya kekuatan itu ada dalam melempar sesungguhnya kekuatan itu ada dalam melempar sesungguhnya kekuatan itu ada dalam melempar melempar disini diterjemahkan juga memanah maksudnya ya diriwetkan oleh Imam al-Bazar dan Atta Bruni dengan sanat jahit bahwa rasulullah sasalam juga bersada di dalam salah satu hadisnya alaikum birromyi fa'innahu min khair lah wikum ndaklah kalian bermain melempar maknanya disitu memanah karena sesungguhnya itu adalah permainan yang paling bagus memanah walaupun nanti perkembangannya memanah itu bisa berkembang ke yang lain ya karena memanah itu adalah bagian daripada senjata itu bisa berkembang kemudian diriwetkan oleh Imam Bukhari bahwa rasulullah sasalam pernah melewati para sohabat di lapangan panah suatu ketika lalu kemudian beliau memberikan motivasi ya motivasi kepada para sohabat armu wa'ana ma'akum kullukum lemparlah atau panahlah oleh kalian sesungguhnya aku bersama kalian semuanya jadi diantara bentuk olahraga yang disukai oleh rasulullah sasalam itu ya diantaranya memanah ya padahal memanah itu ya apa yang yang memang betul-betul profesional ya memang panah itu memang memiliki dan dipakai sendiri ya memiliki dipakai sendiri dirawat di apa namanya dibersihkan adab-adabnya kan diantaranya kan seperti itu ya bagi yang punya panah makanya banyak sekali hari ini ibu-ibu kadang-kadang apa membelikan panah kepada anaknya ya minimal untuk mengetahui tahu ya bahwa itu bagian daripada alat alat untuk berperangnya orang islam dulu kan dengan panah termasuk tombak melempar bisa dengan tombak juga kalau hari ini juga ada yang mengajarkan misalnya dengan menggunakan senapan angin ya senapan angin untuk menembak burung itu juga bisa barangkali anak kita itu takut melihat senapan angin saya punya pengalaman anak saya itu dulu waktu masih kecil itu takut dengan senapan angin nangis kalau saya suruh ngambil tolong ambilkan nangis ayisahid tapi begitu saya kasih tahu gambar ada seorang anak kecil lagi ditodok senjata sama Israel itu tentara Israel apakah kamu punya pengen punya nasib seperti ini ambilkan kemudian dia gak nangis lagi jadi kadang motivasi itu penting perlu jadi takut kalau dengan senjata itu senapan angin padahal kan tapi begitu saya melihatkan gambar apa kamu ingin bernasib seperti ini Masya Allah langsung saya suruh ambilkan dia mau jadi secara naluri kita ini sebagai orang Islam yang oleh Rasulullah Sallam juga dianjurkan untuk berlatih di dalam masalah memanah dan juga selainnya walaupun mungkin belum bisa dipakai itu gak ada masalah kita masih berlatih saja sudah mendapatkan pahala apalagi sampai dipakai sudah mendapatkan pahala Masya Allah kalau saya gak begitu mahir memanah paling senang kalau saya pakai senapan angin kalau ada burung-burung yang besar seperti perkutut deru itu malah gak tak tembak mesak mesak disamping apa namanya ininya jumlahnya sedikit apa namanya jumlah jumlahnya itu sedikit dibanding emprit emprit itu saya senang emprit itu kecil-kecil kalau nembak emprit saja kena apalagi nembak yang lebih besar kan begitu logikanya jadi jawah ini penting kadang-kadang anak itu perlu dilatih juga dengan menggunakan itu melempar itu bisa melempar panah melempar tomba melempar peluru banyak konotasinya kemudian camari yang ketujuh termasuk hubungannya dengan fisik apa membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan kesenangan kalau saya tanya punya anak itu senangnya apa senangnya pegang hp itu tidak larut ke dalam kesenangan tujuannya agar anak ini nanti suatu ketika dewasa itu bisa menegakkan kewajiban yang namanya dakwah dan jihad kepada Allah sebaik baik dan semulia mungkin ini banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk zuhud dan hidup sederhana karena berapa banyak orang itu meninggalkan dakwah meninggalkan jihad itu karena dia memiliki harta yang banyak sehingga menjadi penghalangnya dan ini sudah banyak ceritanya ya orang terhalang dari hijrah juga karena banyaknya harta juga bisa orang terhalang dari ikut pengajian itu juga karena harta ya itu kalau jaringan kira-kira pas buka toko rame jam-jam segini kira-kira belum ngaji apalagi mau berangkat kemudian ada orderan ada orderan itu bisa menghalangi harta itu padahal kalau jangan faham ketika lebih mendahulukan mencari ilmunya atau mencari apa namanya mendatangi majlis ilmu itu itu lebih didahulukan itu Allah justru akan melipat gandakan melipat gandakan kalau orang faham kalau orang yang gak faham kan wah ini mumpung ada order ngajikan itu kalau bahasanya kita padahal tidak begitu kalau orang lebih mendahulukan keyakinannya kepada Allah insyaallah Allah akan lipat gandakan dan tidak akan tertukar ini harus kita paham makanya apa kita disuruh hidup sederhana kalau sudah merasa cukup dan merasa sudah kita keperluannya sudah ada ya sudah dia tidak akan mengada adakan yang tidak ada apalagi mengumpul ngumpulkan tidak mau orang yang zut orang yang konah itu begitu ya karena orientasinya kepada akhirat diriwatkan oleh Imam Ahmad dan juga bunuh Ain dari hadis Mu'ad bin Jabal ini ada satu riwayat yang bisa kita ambil hindarilah oleh kalian terlalu larut di dalam kenikmatan di dalam kemewahan hindari oleh kalian terlalu larut dalam kenikmatan atau kemewahan kesenangan makanya apa kita perlu melatih anak kita itu memutus kenikmatan maksudnya memutus kenikmatan saya sudah mungkin sering memberi contoh kalau anak kita itu senang makan atau yang sesuatu yang disenangi makanan itu lalu kemudian harus berbagi itu namanya memutus kenikmatan jenengkan lagi seneng-seneng gitu ya nonton sinetron misalnya tau-tau dimatikan sama suami itu namanya memutus kenikmatan orang yang tidak paham dia akan mengatakan tapi orang yang paham dia tidak ada masalah tidak popo ibarat dengar lagi enak-enaknya makan tau-tau diambil oleh anaknya atau oleh suaminya itu namanya memutus kenikmatan itu memang perlu dilatih itu kalau tidak dilatih masalah nanti kita ini kalau tidak dilatih seperti itu bukannya maaf ya bukannya kita itu pelit atau apa bukan ini karena dalam rangka pendidikan sekali lagi yang kita bicarakan itu tahu jawab pendidikan masalah fisik makanya sampai rosto mengatakan hindarilah oleh kalian terlalu larut dalam kenikmatan atau kemewahan kenapa karena sesungguhnya ketika kemewahan